Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam presisi petang. Polres Purbalingga menggelar kegiatan bertajuk Trabaskam Tipmas mendukung pemilu 2024 aman dan damai yang dilaksanakan di desa Siwara, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Kegiatan Trabas diikuti oleh 310 peserta dari berbagai komunitas Trabas di Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya. Start dilakukan di Komplek Objek Wisata Golaga Purbalingga dengan rute mengelilingi desa Siwara. PLT Kasihumas Ibtu Imam Saifuddin mengatakan dalam rangka mendukung situasi Kam Tipmas yang kondusif jelang pemilu 2024, Polres Purbalingga menggelar kegiatan Trabas Kam Tipmas. Sementara untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Seksi Dokkes Polres Purbalingga dengan menghadirkan dokter dan tenaga medis yang melakukan pengobatan gratis terhadap 205 orang warga desa Siwara dan sekitarnya. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim Humas Polres Purbalingga melaporkan untuk Polri TV. Upaya pemberantas peredaran narkoba terus dilakukan jajaran Satres Narkoba Polresta Barelang, Polda, Kepulauan Riau. Selama periode Januari hingga Oktober 2023, Satres Narkoba Polresta Barelang mengamankan 97 orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Barelang. Kapolresta Barelang, Kombes Polisi Nugrohotri, didampingi kasat narkoba Polresta Barelang, Kompol Rayendra Arga Prayana, Kasiumas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, memimpin konferensi pers pengungkapan peredaran gelap narkotika di Simpangdam, Kota Batam. Pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu tersebut terjadi di dua TKP, yaitu di Warung Simpangdam, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam, dengan tersangka IC, serta barang bukti satu bungkus plastik diduga narkotika sabu berbentuk serbuk kristal. Tersangka IC diperintah oleh seseorang untuk mengantar narkotika ke kawasan botania. TKP kedua yaitu di seputaran Ruli, Simpangdam, Muka Kuning, Kecamatan Sebeduk, dengan tersangka JA dan barang bukti berupa tiga paket plastik berisi serbuk kristal sabu, sebuah alat hisap, serta empat bungkus plastik bening. JA diminta oleh seseorang untuk menjual narkoba di lokasi penangkapan. Kompens Polisi Nugur Hotri pada kegiatan ini mengungkapkan pemberantasan tindak pidana narkotika dan perjudian menjadi atensi dari pemerintah dan masyarakat Kota Batam. Delapan titik rawan perjudian dan narkoba sudah dibuat pos pengamanan terpadu dari TNI Polri serta masyarakat setempat. Kompens Polisi Nugur Hotri pada kegiatan ini menghidarkan menjual narkotika di Kota Batam. Jadi saya yakin ya, jadi pemakai-pemakai itu maksudnya dari penghidarkan juga. Tidak ada yang menghidarkan barang ini. Pasti tidak ada yang memakai kan. Jadi supaya apa, insap, tidak menghidarkan sebelum kita lakukan penindakan atau penangkapan, harus akan menghidarkan. Pak, untuk Zenial, Pak, biar enggak jadi pengguna? Gimana? Untuk teman-teman Zenial, biar enggak jadi penghidarkan. Jadi untuk menghidari ya, jadi kegiatan-kegiatan positif, kelahan raga, dan sebagainya. Pendekatan diri pada Tuhan yang berkuasa, kepada orang tua. Selama periode Januari hingga Oktober 2023, Satres Narkoba Polresta Barelang mengamankan 97 orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Barelang. Barang bukti yang diamankan, sebagian sudah dimusnahkan. Pengungkapan kasus tersebut menjadi wujud nyata Polresta Barelang dalam pemberantasan narkoba. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polorid TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!